Karena setiap dari kita akan dituntut di akhirat tentang orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita Kalau anak-anak itu tanggung jawab siapa? Kita, bukan kakek neneknya Ini bukan berarti durhaka, bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Silahkan Ini bertanya Apa, Ustaz, kalau misalnya Durhaka nggak ya, kalau misalnya kita mematasi anak-anak kita Ke kakek neneknya Karena misalnya pengasuhan yang berbeda Kan kadang Kayak dipinyom dong Nah, terus kan karena pengasuhan yang berbeda diajarin kayak misalnya musir dan sebagainya Kayak gitu kan Boleh nggak membatasi? Nah, itu gimana? Boleh Boleh Karena setiap dari kita akan dituntut di akhirat Tentang orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita Kalau anak-anak itu tanggung jawab siapa? Kita Bukan kakek neneknya Ini bukan berarti durhaka, bukan? Tapi jika kita melihat ketika kakek neneknya mematurotkan anak-anak kita Dengan pendidikan mereka yang mungkin Belum sesuai dengan aturan Islam Maka kita punya hak Tapi menunaikan atau melakukan Mengingatkan juga dengan cara yang ma'ruf Mengambil atau membatasinya juga dengan cara yang ma'ruf Itu harus kita lakukan Karena kita yang akan ditanya sama Allah tentang anak-anak kita Memang berat Memang Berat, tapi harus dilakukan Jelas insyaAllah InsyaAllah bukan bentuk kedurhakaan Allah ta'ala alam InsyaAllah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!